Intro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dismaker Trans Kabupaten Serang akan memfokuskan sosialisasi tentang pekerja migran Indonesia atau PMI di dua kecamatan yakni Padarincang dan juga kecamatan Cinangka tahun 2021. Hal itu dikarenakan dari laporan kasus pekerja migran di dua kecamatan tersebut cukup tinggi mencapai tujuh kasus hingga saat ini. Kepala Bidang Bina Penta Dismaker Trans Kabupaten Serang Ugun Gurmilang mengatakan pada tahun ini pihaknya memang berencana melakukan sosialisasi pekerja migran di dua kecamatan yakni Padarincang dan Cinangka. Ugun mengatakan banyaknya kasus tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi di wilayah tersebut. selain di dua kecamatan tersebut Dismaker Trans juga melakukan monitoring di Desa Lontar Kecamatan Tirta Yasa. Selain monitoring pihaknya juga tetap melakukan sosialisasi. Ugun menjelaskan saat ini Dismaker memiliki program Desa Migran Produktif. Di desa tersebut yang diupayakan bukan hanya menciptakan wira usaha baru tapi di situ juga harus ada kooperasi. Kemudian petugas Desa Migran Produktif juga harus bisa memberikan perlindungan terhadap PMI atau memberikan penjelasan bagaimana menjadi PMI legal. Demikian berita terupdate kabar banten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih. 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 Terima kasih.